Masih bingung antara kerja atau magang di Jepang? Minasang, silahkan disimak ya Minasang, pasti di antara kalian ada yang masih bingung untuk menentukan pilihan ini Nah, mau magang dulu atau sekalian kerja di Jepang? Sebelum membayangkan ke sana, lebih baik kita lihat dulu apa perbedaan magang dan kerja di Jepang Minasang, magang di Jepang atau lebih terkenal dengan sebutan I am Jepang Melalui jalur resmi dari pemerintah Indonesia Nah, merupakan sebuah program pelatihan kerja yang dilaksanakan langsung di Jepang dalam rangka Memahami suatu keterampilan tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi ataupun jasa Nah, sedangkan kerja di Jepang atau kita kenal dengan program Tokuteigino Adalah program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk menerima tenaga kerja asing dari luar negeri Nah, program ini baru diresmikan tanggal 1 April 2019 Berbeda dengan program sebelumnya yang disebut Ken Shusei atau Ji Shusei yang berstatus magang Tokuteigino memberikan status tinggal sebagai pekerja Minasang, bagaimana? Sudah terbayangkan perbedaan magang dan kerja di Jepang? Nah, sekarang coba kita lihat apa saja ya persyaratan untuk bisa magang dan kerja di Jepang Peserta magang tidak ada syarat khusus kecuali care worker Yang minimal harus lulus tes JLPT level N4 Ini semacam tes tufel ya kalau untuk bahasa Inggris Nah, sedangkan pekerja harus lulus ujian keterampilan Lulus ujian kemampuan berbahasa Jepang khusus care worker Dan lulus tes bahasa Jepang Minasang, magang di Jepang memiliki jangka waktu yang singkat yaitu 3 tahun Dan bisa diperpanjang hingga 5 tahun maksimal Nah, setelah itu kita harus kembali ke Indonesia Bisa kembali ke Jepang tetapi harus mengikuti program Tokuteigino atau kerja Karena kerja maka ada waktu minimal tinggal di Jepang yaitu minimal 5 tahun Mungkin akan muncul pertanyaan Kalau bosan apakah boleh pindah kerja? Nah, hal ini sudah ada regulasi yang jelas Sebagai peserta program magang Maka tidak bisa untuk pindah jenis pekerjaan Pengecualian ada hal darurat yang sangat jarang terjadi Seperti ada permasalahan di dalam perusahaan Nah, sedangkan sebagai pekerja di Jepang diberi kesempatan untuk berpindah pekerjaan asal pada bidang yang sama Kalau sebagai pekerja sudah jelas ya akan mendapatkan gaji dari pekerjaan yang telah dijalani Bagaimana dengan magang? Nah, magang di Jepang tidak mendapat gaji tetapi mendapat uang saku atau disebut TAT Nah, jumlah uang saku yang cukup besar sering disalah artikan bahwa itu adalah gaji Padahal, bukan loh Saat menjadi Kenshusei yaitu satu bulan pertama magang Kurang lebih uang saku yang didapat sebesar 80 ribu yen atau sekitar 10 juta rupiah ya kalau sekarang Bagaimana Minasang sudah memutuskan untuk magang atau bekerja di Jepang? Minasang, apakah kalian ada informasi lain? Silahkan tulis di komentar ya Dan jika ada pertanyaan ataupun masukan tulis juga di komentar Baik Minasang, sampai ketemu di pembahasan berikutnya Arigato